Berhubungan dengan pemerintah ini sekarang? Sekarang baik-baik aja sama Pak Dini dan masih tetap DM-DM-an, masih tetap kontak-kontakan. Tapi memang karena memang kesibukan jadwal Pak Dini dan juga saya yang menunggu kesibukan. Jadi saya lagi mencoba untuk ketemu sama dia. Jadi silaturami masih ya? Masih, masih silaturami masih dan masih ngobrol juga sama manajer saya, Pak Dede. Jadi memang aman semua. Berarti isu di luar sana yang kata hubungan yang gak baik itu gak benek tuh ya Kak? Tidak, memang sayinya aja yang gak baik. Sayinya yang gak baik makanya saya mutuskan untuk mengundurkan diri dari manajemen karena takut membawa ketidakbaikan saya ke manajemen. Jadi akhirnya seperti itu. Sel, kenapa sih alasan lu dulu penyambulannya di stress? Bikin lu, turun dikit Sel. Karena memang gue pengen apa ya, ngerasain pacaran tanpa kamera sih. Jadi kayak yang gue takutkan adalah ketika gue kasih unjuk kalau gue punya pacar nih. Terus kalau memang gak nyambung ngobrolnya terus akhirnya gue pengen fokus dan ya ada beberapa tim-tim followers yang memang ngedukung hubungannya gitu. Jadi akhirnya gue mempertahankan karena pemerintahan orang gitu, itu yang gue gak mau. Jadi akhirnya gue pengen cari sendiri aja dulu tanpa konten, tanpa bagian sebagainya. Jadi akhirnya kalau dijadi istri baru deh. Tapi kalau Anang juga, misalnya gak terlalu di-expose ke sosial media lu atau seperti apa? Tetap di-expose kok, karena memang cuman masanya. Sel, bisa gak ceritain sih Sel? Awal lu kenal sama HDL ini? Iya awalnya, kenalnya dari ada acara musik sih. Acara musik di stasiun TV. Tapi dia lagi main sama JKT, akhirnya gue ngobrol dibalik backstage kok. Di backstage, ngobrol akhirnya lanjut untuk jalan dan lain sebagainya. Akhirnya jadi suami istri. Itu kapan tuh? Sel? Kapan itu? Apa? Kapan? Tahun berapa itu? Lama itu, 4-3 tahun lalu lah. Sel apa sih yang buat lu jatuh cinta sama dia lu sampai sekarang gak berubah? Karena dia yang memenuhi kegilaan gue. Gue mau sama dia. Bisa dibilang tetap frekuensi? Satu gak berubah. Apa sih yang bikin kalian nyatuh? Apa silam? Atau apa silam? Atau apa silam? Banyak sih semuanya ya. Aneh-anehnya gue ya dia terima, anehnya dia ya gue terima gitu. Jadi. Sel, tadi kan lu bilang kalau lu kode dari manajemen. Karena perbuatan... Masih ini ya? Masih ini. Iya, masih ini. Karena perbuatan tidak baik. Itu boleh gak disebutin satu contoh perbuatan? Ada beberapa yang... Kalau gue kasih tau kan... Karena... Gimana ya? Takutnya malah jadi... Dicebarluaskan dan apa ya? Malah diperpanjang gitu. Akhirnya... Pokoknya itu ya intinya? Intinya masih baik-baik aja. Betul. Sekarang baik-baik aja. Gitu. Oke. Tapi ini gak apa... Ketika lu jatuh hati gitu. Apa lu langsung minta nikah gitu? Waktu itu? Enggak. Waktu itu... Keluarganya... Belum tahu waktu itu gue pacaran. Sampai akhirnya... Dia cuma pengen pacaran sama orang yang pengen nikah gitu. Akhirnya... Udah kalau gitu... Kita keluar ke keluargan gue aja akhirnya. Jadi kita nikah... Udah. Cepet itu sih. Perkenalan. Lihat sesuatu istri lu gimana? Jadi gue ya... Nerima gue padanya sih. Sejak jatuh bulanan istri... Roksis kan kan udah makin banyak juga. Udah makin kaya raya. Seumpamanya. Seumpamanya. Berapa? Berapa? Kan kalau Raffiamat kan 1,4 M. Sepulet? Tapi jangan sebut nominal. Kalau kamu berapa? Sudah juta untuk skincare doang? Bisa gak segitu? Juta untuk skincare doang? Enggak. Skincare doang sih. Ada beberapa. Tapi... Ya ada lah sih. Kamu menjatuhi istri gak sih? Atau memang ruang yang hasil kamu? Hasil semua istri yang manajemen? Ada beberapa yang memang setengah penghasilan... Untuk istri dan juga tabungan. Ada beberapa. Kita kan di entertainment kan ada... Apa ya bisa dibilang kan? Bukan manajemen. Lebih ke... Kalau kita ketemu kru kan... Masa dia gak nikmatin apa yang kita nikmatin gitu. Itu... Bisa dibilang uang laki-laki lah gitu. Untuk... Ya jajan dan sebagainya. Ganti oli dan itu kan. Itu kan bukan-bukan. Berapa sih paling banyak? Kalau di dompet gajah tadi itu 500 ribuan? Gak dicatiin istri sih gue. Gue lebih ke... Ya ada pemasukan di acara ini, acara ini, acara ini. Ya ke istri. Tapi acara ini sama acara ini ke gue gitu. Setengah setengah ya? Iya. Jadi cemburung gak sih? Cemburuan gak sih? Iya. Sekarang ya. Cemburung gak tapi sering nanyain aja ya. Artinya apa ya? Oke sih. Iya. Ada gitu-gitunya lah. Saya juga bingung apa yang dikhawatirkan ya dengan... Dengan orang seperti kaya itu. Iya. Jadi itu yang saya bingungin juga. Tapi terjadi gue. . gitu lah. along tuh kata. Terima kasih